Ekspresi Fang Kin, Fang Su, dan wanita lainnya langsung berubah dingin. Mereka semua memandang ke arah langit dan melihat dua sosok berdiri berdampingan, memandang kerumunan dengan senyuman tipis. Mereka mungkin, penggarap dari sekte iblis kegembiraan. Mata Lisian-Sian berputar ke belakang dan dia pingsan setelah mengatakan itu. Dia terluka parah, tapi dia mampu bertahan sampai sekarang untuk memperingatkan orang-orang di desa Cloud Rissing. Sekte setan yang menyenangkan. Meski suaranya tidak nyaring, para penggarap yang hadir semuanya memiliki pendengaran yang baik. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka berubah. Kalian berdua adalah kultifator dari Joyful Demon Sec. Zhang Qinghua meminta Jikui membawa Lisian-Sian pergi untuk mengobati lukanya. Dia kemudian menatap Flaming Sun dan Sai Wei dengan dingin. Tingkat kultifasinya terlalu rendah dibandingkan keduanya, jadi dia tidak tahu berapa banyak kesengsaraan pencipta. Namun, dia jelas bisa merasakan aura yang sangat berbahaya dari mereka. Sai Wei memandang Zhang Qinghua dengan acuh-ta'acuh dan mengabaikan semut-semut ini. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Kepala desa Cloud Rissing, Ning Beixuan, adalah buronan dari Sekte Iblis Kegembiraan. Siapapun yang berani melakukan apapun dengannya akan dibunuh oleh Sekte Iblis Kegembiraan. Ini, kultifator yang baru saja menjadi penduduk desa Cloud Rissing memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Mereka hanyalah kultifator alam transendensi, dan yang lebih kuat hanya berada di alam penciptaan setengah langkah atau alam pencipta satu kesengsaraan. Kekuatan seperti Joyous Demon Sec adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka temui, apalagi menyinggung perasaan. Sebelum datang, mereka sudah mempertimbangkan hal ini. Namun, setelah melihat para penggarap Sekte Iblis Kegembira mengucapkan kata-kata kejam seperti itu, mereka mundur sedikit. Para pembudidaya yang belum mulai mendaftar diam-diam merasa lega. Orang-orang di barisan depan dengan cepat melambaikan tangan dan meninggalkan barisan. Para kultifator yang sudah mendaftar ragu-ragu sejenak sebelum menunjukkan senyum malu dan berjalan ke samping. Jelas sekali, mereka telah melepaskan hak untuk memasuki Cloud Rissing Village. Mereka sudah mendengar tentang perseteruan antara Ningki dan Sekte Iblis yang menyenangkan. Mereka hanya ingin memasuki Cloud Rissing Village dan mengambil beberapa sumber daya budidaya secara cuma-cuma. Jika beruntung, mereka mungkin bisa mendengarkan ajaran Ningki. Ketika para penggarap Delightful Demon Sekte datang untuk membalas dendam, mereka akan memilih untuk melarikan diri dari Cloud Rissing Village. Tak satu pun dari mereka merasa malu. Dalam situasi putus asa, mereka harus menjaga diri mereka sendiri. Yang mengejutkan mereka adalah respon Delightful Demon Sekte begitu cepat. Hanya dua orang yang datang, dan mereka tahu bahwa Ningki telah menjadi yang kesembilan dalam daftar kekuatan tempur, yang berarti budidaya kedua orang ini sangat menakutkan. Kemungkinan besar mereka juga berada di lima puluh besar daftar kekuatan tempur. Hei, apa kamu pikir kamu bisa mendaftar hanya karena kamu mau? Sekte Iblis yang menyenangkan saja sudah cukup untuk membuatmu takut. Fangkin menatap dengan marah pada kultifator di depannya. Kultifator itu melirik ke arah Siu Yue dan Yanri, lalu tersenyum pada Fangkin dan berkata, Erem, tingkat kultifasiku rendah. Aku datang ke desa Cloud Rissing untuk mencari pendukung, tapi... Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi artinya jelas. Banyak petani mundur setelah mendengar ini. Untuk sesaat, tidak ada yang berani maju untuk mendaftar. Hehehe. Siu Yue melihat adegan ini dan tidak bisa menahan tawa. Dia memandang Fangkin dengan mengejek, Sekte Iblis yang menyenangkan. Saya tidak menyangka bahwa seorang kultifator alam transendensi seperti Anda akan meremehkan Sekte Setan yang menyenangkan. Apakah kamu pikir kamu bisa begitu sombong karena Tuhanmu ada di belakangmu? Jangan bicara omong kosong dengan semut-semut ini. Yanri melambaikan tangannya. Aura yang sangat tajam mengalir menuju Fangkin. Itu sangat cepat sehingga Fangkin tidak bisa mengelak tepat waktu. Tepat ketika aura hendak menembus kepalanya, sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan jentikan jari, auranya langsung menghilang. Hem. Yanri dan Siu Yue saling memandang dan melihat sedikit keseriusan di mata masing-masing. Meskipun Yanri tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan itu, bahkan pencipta tujuh kesengsaraan pun tidak akan mampu menerimanya dengan mudah. Namun, lawan bisa dengan mudah menghilangkannya. Ini membuat mereka berdua yakin bahwa orang tersebut adalah Ningbaixuan. Menguasai. Melihat ini, Fangkin buru-buru memberi hormat, jejak kebencian muncul di matanya. Dia adalah pelayan Saint Konchubin Cold Sky. Setelah Ningki dan selir suci langit dingin menikah, Fangkin dan Fangsu telah mengubah cara mereka memanggilnya. Ningki tidak mempermasalahkannya sama sekali. Bagaimanapun, dia punya banyak gelar, jadi tidak masalah jika dia punya master lain. Kalian kembali ke desa dulu. Ningki tersenyum tipis. Kemudian, tanpa melihat ke arah Si Yue dan Yanri, dia berjalan langsung ke arah Lixian-Sian dan menekankan tangannya ke kepala Lixian-Sian. Aliran Ki Abadi menyembur keluar dari telapak tangannya dan dengan cepat memasuki meridian Lixian-Sian. Anggota tubuh Lixian-Sian yang patah digerogoti oleh kekuatan penciptaan. Ketika kekuatan ciptaan bersentuhan dengan Ki Abadi Ningki, itu langsung hancur. Kemudian, semua orang melihat anggota tubuh Lixian-Sian tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kepala desa. Lixian-Sian membuka matanya dan melihat tangan Ningki di dahinya. Jejak keterkejutan melintas di matanya. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui anggota tubuhnya telah tumbuh kembali. Kamu perlu waktu satu bulan untuk pulih. Jangan berkelahi dengan siapapun selama bulan ini. Ningki tersenyum tipis. Ya, kepala desa. Lixian-Sian sangat bersemangat. Dia adalah Ning Beixuan. Tatapan puluhan ribu penggarap mendarat di Ningki. Ada yang curiga, ada yang penasaran, ada yang bersemangat, dan ada yang hormat. Kamu adalah Ning Beixuan, Master Aula pertempuran dari Sekte Iblis Gembiraku, Modong, dan Wakil Master Aula, Kiyusan. Apakah kamu membunuh mereka? Si Uyue menatap Ningki. Aku telah membunuh dua orang bernama Modong dan Kiyusan. Ada apa? Apakah kamu di sini untuk membalas dendam? Hem, Yanri, Si Uyue, jadi kalian ahli dalam lima puluh besar peringkat kekuatan tempur. Maaf karena tidak menyambut Anda. Kalian berdua seharusnya menjadi kultifator terkuat dari Joyful Demon Sack, kan? Ningki melirik atribut keduanya dan segera mengungkapkan identitas mereka. Yanri dan Kiyuyu e kaget. Mereka belum pernah melihat Ning Beixuan sebelumnya. Bagaimana dia bisa mengenalinya dengan mudah? Apa yang sedang terjadi? Lima puluh teratas dalam peringkat kekuatan tempur. Seperti yang diharapkan. Puluhan ribu petani menatap keduanya dengan kaget. Pada saat yang sama, banyak kultifator mengungkapkan sedikit ketakutan di mata mereka. Jika mereka mendaftar di depan mereka, mereka pasti sudah menjadi mayat sekarang. Bagi para pembudidaya ini, peringkat lima puluh teratas dalam peringkat kemampuan tempur semuanya sulit dipahami. Hari ini, mereka melihat tiga orang sekaligus. Sungguh mengasihkan. Karena kamu tahu siapa kami, ayo kita langsung ke pokok permasalahan. Bubarkan desa dan ikuti kami kembali ke lembah tujuh sekte. Ada beberapa hal yang perlu aku jelaskan kepadamu tentang pertempuran itu. Adapun perseteruan antara kamu dan klan sekte iblis kegembiraan, kita akan menyelesaikannya nanti. Hmm, serahkan labu iblis kegembiraan juga. 1752 Para penggarap di desa menjadi gempar setelah mendengar kata-kata Munsyai. Dia ingin kepala desa membubarkan desanya. Ini sudah keterlaluan, tidak masuk akal. Namun, mereka juga merasa khawatir. Meskipun Ningki kuat, bisakah dia menghadapi dua kultifator di lima puluh teratas dalam peringkat kekuatan tempur? Itu bagus. Sepertinya kita tidak akan bisa mempertahankan desa Cloud Rising lagi. Setelah desa ini dibubarkan, penduduk desa akan diburu oleh sekte iblis kegembiraan. Banyak petani yang diam-diam bersuka cita. Bubarkan desa dan kembali ke lembah tujuh sekte bersamamu. Ada yang ingin kau ceritakan padaku tentang pertempuran itu. Mata Ningki berkedip karena ejekan. Dia menatap bulan pemalu. Nyonya, apakah kamu sudah gila? Mengancam mereka untuk tidak bergabung dengan Cloud Rising Village ku sudah cukup buruk. Sekarang kamu ingin aku membubarkan desa. Apakah kamu yakin kamu itu penting? Mata Munsyai berkedip karena terkejut. Matanya menjadi dingin dan niat membunuh muncul di matanya. Ningbeiksuan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghadapi kami berdua pada saat yang sama hanya karena kamu mengalahkan Sakaya Samsara? Kenapa aku tidak bisa menghadapi kalian berdua secara bersamaan? Apakah kamu sangat kuat? Apakah anda pencipta sembilan kesengsaraan? Ningki bertanya dengan tatapan bingung. Syai Mun, jangan buang-buang kata-kata dengannya. Orang ini tidak akan meneteskan air mata sampai dia melihat peti matinya. Kita tidak akan kehilangan satu orang pun dalam perang perjudian ini, dan kita tidak akan kehilangan satu orang lagi. Bunuh dia, lalu tangkap semua semut di desa hingga tujuh sekte dan lembah. Laki-laki akan menjadi budak, perempuan akan menjadi pelayan. Flaming Sun mencibir. Mem, aku punya ide yang sama denganmu, tapi aku tidak kekurangan budak. Setelah aku menjaga kalian berdua, aku akan pergi ke lembah tujuh sekte dan mencabut kekuatan sekte iblis sukacita di sini. Aku masih hidup? Aku tidak akan membiarkan sekte iblis kegembiraan mengambil satu langkah pun ke alam kematian. Ningki berkata sambil tersenyum. Kerumunan menjadi gempar. Puluhan ribu pembudidaya tidak percaya setelah mendengar kata-kata Ningki. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan Joyful Demon Sec? Mencabutnya begitu saja. Di masa depan, para penggarap sekte setan gembira tidak diizinkan memasuki alam keputusasaan. Bukankah itu akan memaksa Joyful Demon Sec untuk melakukan sesuatu yang nekat? Dua lainnya, alam ekstremitas guntur dan alam ekstremitas perbendaharaan Dao, sangat berbahaya bagi para penggarap tujuh sekte besar. Terlepas dari kenyataan bahwa para pembudidaya ras asing adalah peserta utama, ada juga banyak musuh dari tujuh sekte besar. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka pergi ke sana. Saya sangat menantikannya. Wajah Fangkin menunjukkan sedikit antisipasi. Dia tahu bahwa perkataan Ningki akan menjadi kenyataan. Sekte Iblis kegembiraan mungkin akan mati kali ini. Di dalam ruang meditasi, reinkarnasi Sakyat membuka matanya dan tersenyum. Dia tidak berhubungan baik dengan Flaming Sun dan Lunar Same. Selain itu, Kuil Kuno 9 Prefektur tidak menyukai metode budidaya sekte Iblis gembira. Mereka telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun. Selain itu, reinkarnasi Sakyat juga merasakan sedikit rasa Sadenfrude. Arogan. Flaming Sun dan Lunar Same meraung serempak. Semua orang hanya merasakan pemandangan di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Mereka muncul di gurun pasir kuning. Sinar matahari yang terik menyinari dari langit. Dalam sekejap mata, banyak pembudidaya alam transendensi bermandikan keringat. Ini jelas bukan matahari biasa. Namun, sepertinya ada tempat lain tidak jauh dari situ. Itu adalah dunia es dan salju. Jejak rasa dingin melayang. Selain itu, saat itu masih malam. Cahaya bulan yang redup menyinari tanah. Dua domain penciptaan yang menyatu. Ada sedikit rasa ingin tahu di mata Ningki. Tak satupun ahli yang dia temui sebelumnya dapat dengan paksa menariknya ke dalam domain penciptaan mereka. Karena sebelumnya, Ningki akan bereaksi. Dia akan membunuh lawan atau menghancurkan domain penciptaan lawan. Hanya kali ini dia tidak menyadarinya sama sekali. Dalam sekejap, dia muncul di domain penciptaan pihak lain. Jelas bahwa setelah domain penciptaan kedua orang itu menyatu, ada atribut khusus tambahan. Dan jejak atribut inilah yang memungkinkan dia ditarik ke dalam domain penciptaan tanpa dia sadari. Ini adalah domain penciptaan dari dua senior dari Sekte Iblis Gembira. Mengapa kami ditarik juga? Senior, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami bukan penduduk desa Cloud Rishing. Senior, harap dipahami. Selain Ningki, 70 hingga 80 ribu petani yang datang untuk mendaftar juga muncul di padang pasir. Fang Qin, Fang Su, Zhang Qinghua, Selir Suci Langit Dingin, Ning Zi, dan semua penduduk desa Cloud Rishing ditarik masuk. Bahkan pencipta delapan kesengsaraan biasa tidak akan mampu melakukan ini. Sekelompok pembudidaya melihat sekeliling dengan kepanikan tertulis di wajah mereka. Ketiganya berada di 50 besar peringkat kekuatan tempur. Pertarungan di antara mereka pasti akan menggemparkan dunia. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan terbunuh oleh gelombang kejut tersebut. Ningbei Xuan, apakah menurut Anda-Anda memiliki harapan untuk menang di domain penciptaan kami? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Berlutut dan bersujud tiga kali untuk meminta maaf. Kalau begitu, serahkan Joyous Demon God, dan kami akan menyelamatkan nyawamu hari ini. Si Wei, kenapa mengampuni dia? Bunuh dia secara langsung. Pertempuran besar akan segera dimulai. Demi gambaran besarnya, jangan terburu-buru. Akan ada banyak peluang untuk membunuhnya. Biarkan dia memberikan kontribusi sebelum dia mati. Hanya dengan begitu dia akan mati a kematian yang layak. Suara keduanya datang dari segala arah. Tidak mungkin mengetahui di mana mereka berasal dari suara mereka. Domain penciptaan Anda menarik, tapi sejauh itulah yang Anda bisa. Sudut bibir Ningki melengkung. Pedang pembunuh naga muncul di tangannya dan dia menebas. Sinar pedang langsung menghancurkan kehampaan dan mendarat di perbatasan dua domain penciptaan. Semua orang merasakan dunia berguncang. Cahaya putih menyilaukan meledak di depan mereka. Saat berikutnya, mereka menemukan diri mereka berada di dunia luar lagi. Flaming Sun dan Siwe memandang Ningki dengan tidak percaya. Aura mereka tidak stabil. Jelas sekali bahwa mereka menderita beberapa luka ringan setelah hubungan antara domain penciptaan mereka terputus. Serangan pedang orang ini begitu kuat. Siwe, jangan menahan diri lagi. Memang ada alasan mengapa Sakyamuni kalah darinya. Anak ini tidak mudah untuk dihadapi. Keduanya mengungkapkan sedikit keseriusan. Sebelumnya, mereka selalu berpikir bahwa mereka memiliki keyakinan mutlak dalam menekan Ningki jika mereka bekerja sama. Kalau begitu, giliranku sekarang, kan? Ningki tersenyum. Pupil keduanya langsung menyempit. Aura yang sangat menakutkan terpancar dari Ningki. Mereka merasakan jejak aura kematian. Saat berikutnya, Ningki menghilang di tempat. Pada saat mereka berdua bereaksi, ada telapak tangan di bahu mereka masing-masing. Kemudian, Ningki meraih bahu mereka berdua dan membantingnya ke tanah. Dengan suara keras, mereka terlempar jauh ke dalam tanah, dan dua awan jamur kecil membubung ke langit. Ketika debu meredah, semua orang melihat dua sosok tergeletak di tanah di samping Ningki. Tubuh bagian atas mereka tenggelam dalam ke tanah. Jadi, sangat kuat. 1753 Sebagai ahli penciptaan delapan kesengsaraan dan eksistensi di lima puluh besar peringkat kekuatan tempur, kemampuan pasangan Flaming Sun untuk menahan serangan cukup kuat. Setelah dihantam ke tanah oleh Ningki, mereka langsung bereaksi dan melompat. Namun sebelum mereka bisa melakukan apapun, kekuatan mengerikan mengunci pergelangan kaki mereka. Jantung mereka berdetak kencang, dan kekuatan penciptaan di tubuh mereka melonjak hingga ke pergelangan kaki mereka dalam upaya untuk melepaskan diri dari kekuatan ini. Sayangnya, mengingat kekuatan Ningki saat ini, pencipta delapan kesengsaraan tidak akan bisa membebaskan diri bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Dia meraih pasangan Flaming Sun dan mengayunkannya dengan gila-gilaan, menghempaskan mereka ke tanah dari waktu ke waktu. Setiap kali dia menghancurkannya, awan jamur akan muncul dan lubang-lubang mengerikan akan muncul di tanah. Semua pembudidaya yang menyaksikan pemandangan ini mulutnya berubah menjadi bentuk O. Mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Rasa absurditas muncul di hati mereka. Seorang ahli yang berada di peringkat lima puluh teratas dalam peringkat kekuatan tempur bahkan tidak bisa melawan Ningki. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia adalah pencipta sembilan kesengsaraan? Pemikiran ini langsung ditolak. Semua orang tahu bahwa jika pencipta sembilan kesengsaraan memasuki tiga alam berbahaya, dia pada akhirnya akan menghilang secara misterius. Adapun kemana dia pergi, bahkan Kaisar Langit Dao Evolution tidak tahu. Bagaimanapun, Kaisar Langit Evolusi Dao belum pernah ke tiga alam berbahaya. Yuan Venerate Heavenly Gu dan Yuan Venerate Devil Course, yang mengendalikan sembilan desolate dan tiga alam berbahaya, juga belum pernah memasukinya. Bahkan Dan Dao dan para penggarap alam kehidupan abadi tahu bahwa di balik tiga alam berbahaya, pasti ada keberadaan yang bahkan pencipta sembilan kesengsaraan tidak dapat menolaknya. Semua wanita terlihat lega di mata mereka. Sebelumnya, sikap si Uyue yang tinggi dan perkasa sungguh menyebalkan. Sekarang mereka melihat dia dan suaminya dirusak seperti boneka di tangan Ningki, rasanya seperti meminum semangkuk es suplum asam di musim panas, membuat mereka merasa sangat nyaman. Di desa Cloud Rising, tatapan sakyat samsara tidak terhalang saat dia melihat ke pintu masuk desa. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan kesal, sepertinya keberuntunganku tidak terlalu buruk. Hanya tubuh emasku yang rusak. Kedua orang itu tidak punya banyak umur lagi. Para penggarap lainnya hanya melihat Ningki mengguncang pasangan Flaming Sun dengan liar, namun dia bisa melihat kekuatan misterius di tubuh Ningki terus-menerus menyerang esensi pasangan Flaming Sun. Baik itu seorang kultifator tingkat rendah atau seorang kultifator tingkat tinggi, esensinya sangatlah penting. Bisa dikatakan itu adalah inti dari seorang kultifator. Cedera pada asal seseorang bisa serius atau ringan. Cedera ringan dapat disembuhkan dengan beberapa harta surgawi, sedangkan cedera besar mungkin memerlukan waktu ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Tetapi jika sumbernya dihancurkan, kecuali terjadi keajaiban, akibatnya pada dasarnya adalah kematian. Saat ini, pasangan Flaming Sun berada di ambang kehancuran. Ledakan. Ningki melompat, meraih pergelangan kaki mereka, dan membantingnya ke tanah lagi. Kemudian, dia melepaskannya dan menatap mereka dengan senyuman tipis. Siuh! Suara kebocoran udara keluar dari tubuh mereka. Tak lama kemudian, penampilan mereka cepat menua, dan wajah mereka dipenuhi kerutan. Saat ini, mereka hampir mati. Tulang mereka patah total dan lemas. Organ-organ mereka pada dasarnya hancur. Ditambah fakta bahwa asal-usul mereka hancur dan budidaya mereka lumpuh. Bahkan jika Ningki tidak melakukan apapun, mereka tidak akan hidup lama. Kamu, puh! Pasangan Flaming Sun memandang Ningki dengan tidak percaya. Wajahnya penuh keputus asaan. Saat dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan seteguk darah bercampur daging cincang. Kenapa? Apakah kamu pencipta delapan kesengsaraan? Atau sembilan kesengsaraan? Si Uyue memandang Ningki dengan kebencian. Dia tahu bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Memikirkan tentang puluhan ribu tahun kultivasi yang dihancurkan dalam sehari, hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian. Lingkungan sekitar begitu sunyi sehingga suara pin drop bisa terdengar. Semua kultivator secara tidak sadar menurunkan nafas mereka. Mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Mata mereka dipenuhi rasa hormat dan ketakutan saat mereka melihat Ningki. Pencipta lima kesengsaraan Ningki tersenyum. Mustahil. Flaming sun mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Matanya terbuka lebar, lalu dia meninggal. Dia bisa saja hidup beberapa hari lagi, tapi dia mati karena marah. Suami. Si Uyue menolak dengan susah payah dan menatap Flaming sun. Dia memandang Ningki dengan kebencian dan kutukan. Ningbei ksuan, kami akan menunggumu di bawah sana. Master sekte tidak akan membiarkanmu pergi, dia tidak akan melepaskannya. Pada saat itu, Anda tidak hanya akan mati, tetapi semua orang yang berhubungan dengan Anda juga akan mati. Tunggu aku di bawah sana. Ningki memandangnya dengan mengejek. Dengan tamparan ringan, kepala Si Uyue terbelah menjadi beberapa bagian. Dia meninggal di tempat. Kemudian, dua jiwa yang kebingungan melayang keluar dari tubuh keduanya. Jadi, apakah kamu masih berpikir kamu bisa menungguku di suatu tempat? Ningki mengulurkan tangan dan meraih kedua jiwa itu. Ji-ji-ji. Kedua jiwa itu menatap Ningki dengan ngeri. Ini benar-benar keputus asaan. Dia dengan santai meremasnya. Jiwa ilahi mereka menghilang. Ding, selamat. Tuan rumah telah berhasil membunuh pencipta delapan kesengsaraan. Memperoleh 200 poin kreasi. Ding, selamat, Tuan rumah. Notifikasi sistem berbunyi. Ledakan. Sebuah ledakan keras datang dari langit. Peringkat kekuatan tempur muncul lagi. Para kultifator di alam kematian terkejut saat melihat ini. Apa yang sedang terjadi? Bukankah peringkat kekuatan tempur baru saja muncul beberapa waktu yang lalu? Mungkinkah kultifator lain berhasil menerobos? Aneh. Ini sungguh aneh. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi di alam kematian selama periode waktu ini. Lihat. Dua nama hilang. Pada peringkat kekuatan tempur, nama Flaming Sun dan Same Full Moon secara bertahap memudar hingga benar-benar menghilang. Nama-nama di belakang mereka naik satu peringkat. Di saat yang sama, dua nama baru muncul di peringkat kekuatan tempur, 49 dan 50. Beberapa orang mengenali siapa kedua orang ini. Mereka iri dan tidak percaya. Dari sudut pandang mereka, keduanya seharusnya tidak berhak masuk 50 besar peringkat kekuatan tempur. Itu semua karena nama Flaming Sun dan Si Uyue hilang sehingga mereka sangat beruntung dipilih oleh batu ilahi alam yang tidak dapat dilewati dan masuk ke dalam 50 besar. Adapun dua orang yang terlibat, mereka bingung. Kemudian, mereka sangat gembira. Setelah masuk 50 besar, kekuatan suci yang mereka terima benar-benar berbeda. Itu setara dengan peningkatan kekuatan pertempuran mereka sebesar 30% hingga 50%. Flaming Sun, Si Uyue. Bukankah mereka adalah kultifator terkuat dari Joyful Demon Sek di sini? Nama mereka benar-benar menghilang, dan pada saat yang sama, apakah mereka dibunuh oleh seseorang? Siapa yang punya cara mengerikan seperti itu? Lembah 7 Sekte. Hantu tuahan dan yang lainnya melihat peringkat kekuatan tempur di langit. Kejutan di hati mereka bertahan lama. Beberapa dari mereka sedikit lebih lemah dari pasangan Flaming Sun, dan beberapa lagi sedikit lebih kuat. Namun, ketika pasangan Flaming Sun bergabung, kecakapan bertarung mereka bukanlah masalah kecil. Di antara orang-orang yang hadir, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri untuk membunuh mereka berdua. Heh. Sakyatouhles tertawa kecil dan berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, dia sangat senang karena dia tidak pergi mencari Ningbaixuan. Kalau tidak, dialah yang akan mati. Kita harus memikirkan hal ini dengan hati-hati. Bagaimana menurut kalian? 1754 Setelah Flaming Sun dan Xiaimun dibunuh oleh Ningki, para penggarap di tempat kejadian masih dalam keadaan terkejut. Ketika Zhang Qinghua bertanya kepada Ningki apakah dia akan menerima lebih banyak penduduk desa, mereka akhirnya bereaksi dan memandang Ningki dengan penuh harap. Sekelompok orang yang berada di garis depan tanpa malu-malu memotong jalan mereka kembali ke garis depan. Ketika para pembudidaya lain melihat ini, mereka hanya bisa mengutuk mereka karena tidak tahu malu di dalam hati. Namun, karena Ningki hadir, mereka tidak berani bertengkar. Orang-orang ini, jika Anda takut padahal sekecil apapun, Anda tidak akan berarti apa-apa. Ningki melirik kerumunan dan menggelengkan kepalanya. Cloud Rishing Village hanya memiliki penduduk sebanyak ini untuk saat ini. Ingat aura mereka. Bahkan jika Cloud Rishing Village merekrut penduduk desa lagi di masa depan, jangan menginginkan mereka. Iya. Zhang Qinghua tersenyum dan mengangguk, lalu melirik ke puluhan ribu petani yang hadir. Sangat mudah baginya untuk mengingat aura para kultifator ini. Ini. Ekspresi para kultifator sedikit berubah, dan mereka sedikit malu. Mereka yang hampir memasuki desa Cloud Risse dipenuhi dengan penyesalan. Ningki telah menggunakan keuntungan luar biasa untuk membunuh Flaming Sun dan Same Full Moon. Ini telah membuktikan kehebatan bertarungnya, dan dia mungkin tak terkalahkan di alam kematian. Jika seseorang bisa memasuki desa yang didirikan oleh keberadaan seperti itu, pada dasarnya mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di masa depan. Siapa yang berani menyinggung perasaan mereka? Misalnya, para penggarap dari tujuh sekte besar juga sama. Aku akan melakukan perjalanan ke lembah tujuh sekte dan menyuruh orang-orang ini untuk bubar. Ningki mengatakan sesuatu kepada Zhang Qinghua dan menghilang di tempat. Apakah kamu mendengar itu? Apakah kamu tidak akan pergi? Tatapan Zhang Qinghua berubah dingin saat dia melirik ke semua kultifator yang hadir. Iya. Apakah mereka mau atau tidak? Ningki secara pribadi telah berbicara. Bagaimana mereka berani tinggal di sini? Satu demi satu, mereka berbalik dan pergi dengan sedih. Hati mereka dipenuhi penyesalan. Penghapusan Flaming Sun dan Shaimun menyebabkan keributan besar di alam kematian. Baik kultifator tingkat rendah maupun kultifator tingkat tinggi yang melakukan kontak dengan keduanya menebak-nebak apa yang terjadi di antara keduanya. Hanya sejumlah kecil pembudidaya yang menyimpulkan bahwa hal itu ada hubungannya dengan Ningbei Xuan, yang menduduki peringkat ke-9 dalam peringkat kekuatan tempur. Para pembudidaya ini terkejut ketika mereka sampai pada kesimpulan ini. Dia telah melenyapkan tiga ahli hebat, reinkarnasi Buddha, matahari terbakar, dan bulan yang tamak. Seberapa kuat dia untuk bisa melakukan ini? Sekte setan gembira paling terkena dampak dari kejadian ini. Pada saat ini, di lembah tujuh sekte, para penggarap sekte setan gembira pada dasarnya berkumpul di aula besar. Awalnya, selain Flaming Sun dan Shaimun, masih ada tujuh master penciptaan tujuh kesengsaraan di alam kematian. Namun, Modong dan Kiyuzan sudah mati, hanya menyisakan lima master penciptaan tujuh kesengsaraan. Selain itu, dua di antaranya berada di pengasingan di luar dan tidak dapat kembali untuk saat ini. Di aula besar, tiga master penciptaan tujuh kesengsaraan yang tersisa bertanggung jawab. Lebih dari selusin ahli penciptaan enam kesengsaraan duduk di kedua, sisi aula, sementara ahli penciptaan empat dan lima kesengsaraan berdiri di belakang mereka. Jumlahnya ada sekitar seratus. Ahli penciptaan di bawah empat kesengsaraan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Lebih dari seratus tatapan tertuju pada tiga tujuh ahli penciptaan kesengsaraan. Uhuk-uhuk. Dengan batuk yang jelas, salah satu dari tujuh pencipta kesengsaraan memandang kedua lainnya dan berkata perlahan, saya yakin semua orang telah melihat perubahan pada peringkat kekuatan kali ini, kan? Elder Ouyang, kedua leluhur Flaming Sun dan Sameful Moon telah dihapus dari peringkat kekuatan tempur. Apakah enam sekte besar lainnya menyerang kita? Kata pencipta enam kesengsaraan dengan cemberut. Dia telah mengasingkan diri untuk waktu yang lama, dan dia dipanggil keluar dari gua tempat tinggalnya setelah kejadian besar. Masih banyak hal yang belum dia pahami. Orang yang menyerang kita bukan dari enam sekte besar, itu Ning Beixuan. Kata Ouyang Siu dengan tenang. Ning Beixuan. Siapa dia? Banyak orang memiliki sedikit keraguan di mata mereka, tetapi lebih banyak lagi orang yang memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Ini karena mereka sudah memahami latar belakang Ningki setelah dia menjadi peringkat kesembilan dalam peringkat pasukan tempur. Mereka yang tidak mengetahui latar belakang Ningki mungkin mengasingkan diri selama periode waktu ini, tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar. Dia buronan dari sekte iblis kegembiraan kita. Dia mencuri labu iblis kegembiraan. Kata Ouyang Siu dengan tenang. Hai. Beberapa petani tersentak, mencuri labu iblis yang menyenangkan. Beraninya dia. Tapi mengapa penjahat yang dicari-cari itu muncul di tempat kematian? Dari kata-kata Ouyang Siu, mereka menduga bahwa penghapusan Flaming Sun dan Sameful Moon dari Power Rankings ada hubungannya dengan Ningbeixuan. Apakah kultivasi orang ini benar-benar menakutkan? Elder Ouyang, apakah Flaming Sun dan Sameful Moon masih hidup atau tidak? Pencipta enam kesengsaraan bertanya. Saya tidak tahu untuk saat ini. Ouyang Siu menggelengkan kepalanya perlahan. Bagaimana kita, sekte iblis kegembiraan, membiarkan seseorang mengencingi kepala kita? Tidak peduli seberapa kuat Ningbeixuan ini, dia hanyalah pencipta delapan kesengsaraan. Tujuh sekte berada di pihak yang sama sekarang. Apakah para leluhur tidak pergi untuk membantu? Itu benar. Sesepuh, mengapa kita tidak meminta para leluhur untuk keluar dan menekan Ningbeixuan bersama-sama? Para penggarap di aula sangat marah. Kesunyian. Ouyang Siu mengerutkan alisnya dan bertukar pandang dengan dua tetua lainnya. Setelah saling berbisik beberapa saat, akhirnya dia berkata, kali ini, seseorang harus kembali dan mengirim pesan. Aku ingin tahu siapa di antara kalian yang mau kembali. Ini. Semua orang saling bertukar pandang dan ragu-ragu. Perjalanan dari sekte iblis kegembiraan ke tanah kematian tidak hanya memakan banyak waktu, tapi juga sangat berbahaya. Mereka mungkin mati dalam perjalanan. Yang terpenting, pertarungan dalam tiga keputusasaan akan segera dimulai. Jika mereka kembali sekarang, mereka tidak akan bisa hadir. Apakah mereka menang atau kalah? Para penggarap dari tujuh sekte besar akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi di bawah batu ilahi keputusasaan. Kesempatan ini bisa menyelamatkan mereka setidaknya 10 ribu tahun budidaya. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka tidak akan tahu berapa lama mereka harus menunggu untuk kesempatan berikutnya. Tidak ada yang mau pergi. Lalu aku akan memilih yang itu. Ouyang Siu mencibir dan menunjuk ke beberapa pencipta empat kesengsaraan. Kalian kembali. Ya, empat pencipta kesengsaraan tampak seperti mereka makan kotoran. Mereka berbalik dan meninggalkan Ola dengan ekspresi jelek. Kalian semua, ikuti aku. Tujuh sekte besar berada di pihak yang sama. Tidak baik jika sekte lain tidak berbuat apa-apa. Ouyang Siu mencibir dan berdiri. Di bawah kepemimpinannya, para penggarap Joyful Demon Sek terbang menuju enam sekte utama. Mereka hanya mendapat satu janji, selama mereka tinggal di lembah tujuh sekte dan tidak memprovokasi Ningbaixuan, enam sekte besar akan bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Ada pun mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah dengan Ningbaixuan. Jangan pernah memikirkannya. Sungguh sekelompok orang tua yang pengecut. Ouyang Siu mengutuk dalam hatinya dan memimpin semua orang ke pusat lembah tujuh sekte. Ini adalah pasar, dan selain para penggarap dari tujuh sekte besar, ada banyak penggarap asing berkumpul di sini. Ketika mereka melihat Ouyang Siu dan yang lainnya, mereka segera bersembunyi jauh, tidak berani naik dan memprovokasi mereka. Ayo, beli semua pil yang dijual di sini. Sekte Iblis Kegembiraan akan mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Ouyang Siu mendengus. Pada saat ini, sesosok tubuh berjalan mendekat. 1755. Siapa ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa Sekte Iblis Kegembiraan sedang dalam masa sulit? Beraninya kamu mencari masalah? Para penggarap di pasar lembah tujuh sekte semuanya menatap kagum pada penggarap yang menanyakan arah. Pada saat yang sama, mereka diam-diam mengutuk dalam hati mereka. Selama periode waktu ini, siapapun yang berani memprovokasi Sekte Iblis Kegembiraan adalah orang bodoh. Para pembudidaya ini menebak alasannya dari fakta bahwa wajah Ouyang Siu masih sangat jelek setelah melakukan tur keliling enam sekte besar. Sayangnya, orang yang menanyakan arah itu menghadap Ouyang Siu. Oleh karena itu, sementara para penggarap di dekatnya mengutuk dalam hati mereka, mereka juga bersuka cita atas kemalangannya. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi padanya. Ouyang Siu berbalik dan menatap Ningki dengan dingin. Penggarap sekte setan gembira lainnya juga memandang Ningki dengan kilatan dingin di mata mereka. Tidakkah dia melihat yang lain bersembunyi jauh? Bahkan para pembudidaya dari enam sekte besar tidak berani memprovokasi mereka saat ini. Namun, kultifator di depan mereka ini begitu tidak peka untuk menanyakan arah kepada Penatua Ouyang mereka. Apa yang ingin kamu lakukan di Joyful Demon's Sek? Kata Ouyang Siu acuh tak acuh. Aku tidak berbuat banyak, hanya membunuh orang dan menari, itu saja. Ningki tersenyum. Hai. Para pembudidaya di dekatnya tersentak ketika mereka mendengar ini dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Apa yang baru saja dikatakan orang ini? Pergi ke Joyful Demon's Sek untuk membunuh orang. Beraninya kamu. Arogan. Kamu mendekati kematian. Para penggarap sekte setan gembira segera mengamuk dan menatap Ningki dengan mata penuh niat membunuh. Selama Ouyang Siu membuka mulutnya, mereka akan membunuh orang ini. Membunuh orang. Menari. Ouyang Siu memandang Ningki dengan dingin. Dia merasakan jejak aura pencipta lima kesengsaraan. Eksistensi seperti itu benar-benar berani dibanggakan di lembah tujuh sekte. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku gunung mana yang termasuk dalam sekte setan gembira? Ningki tersenyum. Ada tujuh gunung di dekat lembah tujuh sekte, tetapi dari penampilannya, mustahil untuk mengetahui gunung mana yang merupakan milik sekte setan gembira. Kami adalah kultifator dari sekte iblis kegembiraan. Saya adalah Ouyang Siu, seorang ketua yang tidak penting dari sekte iblis kegembiraan di sini. Jika Anda ingin membunuh orang, bunuh orang tua ini terlebih dahulu. Ouyang Siu memandang Ningki dengan sedikit ejekan. Engah. Sinar pedang bersinar. Kepala Ouyang Siu berguling dari bahunya dan jatuh ke tanah. Tubuhnya yang tanpa kepala masih berdiri dan tidak langsung roboh. Luka di lehernya menyemburkan air mancur darah setinggi beberapa kaki. Ini. Para penggarap sekte setan gembira, termasuk dua pencipta tujuh kesengsaraan lainnya, menatap pemandangan ini dengan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa penatua Ouyang dipenggal begitu saja? Siapa orang ini? Dia terlalu sopan, bersikeras menjadi orang pertama yang mati. Ningki memandang mereka dan tersenyum. Jadi, kalian semua adalah kultifator dari Joyful Demon Sek. Siapa yang akan mati kedua? Siapa kamu? Kedua pencipta tujuh kesengsaraan memandang Ningki dengan serius. Kekuatan hidup Ouyang Siu telah terputus. Untuk dapat membunuh Ouyang Siu dengan satu tebasan, pihak lain harus menjadi pencipta delapan kesengsaraan. Ekspresi ngeri melintas di mata para penggarap Sekte Iblis Gembira lainnya. Mereka mundur ke belakang keduanya dan menatap Ningki dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Ouyang Siu sudah mati. Dia adalah pencipta tujuh kesengsaraan. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Siapa orang ini? Cepat, beritahu Sekte ini. Para murid dari enam Sekte Besar di dekatnya memandang Ningki dengan ngeri. Banyak dari mereka yang langsung mengirimkan pesan. Tidak peduli apapun, Sekte Iblis Gembira berada di pihak yang sama dengan enam Sekte Besar dan dapat dianggap sebagai sekutu sementara. Sekarang seseorang telah datang untuk menimbulkan masalah bagi sekutunya, bahkan jika mereka tidak berani melangkah maju, mereka akan membantu mengirimkan pesan kepada para tetua Sekte dan membiarkan mereka menyelesaikan masalah tersebut. Siapa saya? Apakah kamu tidak tahu? Ningki tersenyum. Kalau begitu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ningbeik Suan. Dan, pada, Suan. Yang berada di peringkat ke-9 di Combat Power Ranking. Para petani di pasar memandang Ningki dengan tercengang. Mereka hanya merasakan hawa dingin naik dari kaki mereka dan langsung ke kepala mereka. Ningbeik Suan benar-benar datang ke pasar lembah tujuh Sekte dan langsung membunuh Ooyang Siu. Memikirkan apa yang dia katakan tadi, membunuh orang dan menari, bukankah itu berarti tujuannya kali ini adalah untuk memusnahkan Sekte Iblis Gembira. Lalu, dua leluhur lama Flaming Sun dan Shai Mun mungkin dibunuh olehnya. Para pembudidaya di dekatnya langsung memikirkan hal ini dan memandang Ningki dengan ketakutan. Bukan karena tidak ada seorangpun yang menantang martabat tujuh Sekte besar di masa lalu, tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanya berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Paling-paling, mereka hanya dapat menyebabkan sedikit kerusakan pada Sekte Iblis Gembira. Tapi kali ini, Joyos dimensek kehilangan dua ahli di 50 besar peringkat kekuatan tempur pada saat yang bersamaan. Sekte Iblis Gembira sepertinya tidak pernah menderita kerugian seperti itu. Apa, Anda Ningbeik Suan? Jejak ketakutan melintas di mata kedua tujuh pencipta kesengsaraan dan tanpa sadar mereka mundur beberapa langkah. Para pembudidaya di belakang mereka juga mundur beberapa langkah dan menatap Ningki dengan ketakutan di mata mereka. Kenapa, tidak ada yang mau menjadi yang kedua? Kamu cukup sopan tadi. Karena itu masalahnya, kalian semua bisa mati bersama. Ningki tersenyum. Saudara Ning, mohon ampun. Suara nyaring terdengar di udara. Kedua pencipta tujuh kesengsaraan sangat terkejut. Mereka melihat ke arah suara itu dan melihat hantu tuahan dan yang lainnya terbang dan mendarat di depan Ningki. Senior, orang ini baru saja membunuh Penatua Ouyang. Dua leluhur lama Flaming Sun dan Xiaimun. Kedua pencipta tujuh kesengsaraan segera mulai mengeluh. Diam, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Hantu tuahan menoleh dan menatap mereka dengan dingin. Keduanya sedikit terkejut. Kemudian, sedikit rasa malu muncul di wajah mereka dan mereka menutup mulut. Satu, dua, tiga, sebelas. Tatapan Ningki menyapu hantua dan yang lainnya, melirik atribut mereka. Kelompok orang ini semuanya berada di lima puluh besar peringkat kekuatan tempur. Totalnya ada sebelas orang. Selain kuil kuno sembilan reruntuhan yang hanya memiliki satu, sekte lainnya masing-masing memiliki dua. Kamu pasti saudara Ningbeiksuan, kan? Saya Hanjian dari sembilan kata-kata setan sekte. Hantu tuahan tersenyum pada Ningki. Oh, jadi itu senior Han. Ningki tersenyum tipis. Aku tersanjung. Hanjian tertawa. Saudara Ning adalah ahli peringkat ke-9 dalam peringkat kekuatan tempur. Bagaimana saya berani berbicara tentang senioritas di depan saudara Ning? Jika saudara Ning bisa memberi saya sedikit wajah, panggil saja saya saudara Han. Saudara Han, kenapa kamu tidak minggir dan biarkan aku yang menangani masalah ini di depanku sebelum kita ngobrol? 1756. Masalahnya ada di tangan. Bolehkah saya tahu mengapa saudara Ning ada di sini? Mata Hanjian bergerak sedikit saat dia menatap Ningki dengan senyuman tipis. Sakya Tauhlesnis dan para leluhur dari sekte besar lainnya semuanya menatap Ningki, terutama Sakya Tauhlesnis. Dia ingin melihat apa yang istimewa dari Ningki sehingga dia mampu menyingkirkan Sakya Samsara dari peringkat kecakapan tempur. Bahkan pasangan Flaming Sun kemungkinan besar dikalahkan olehnya. Sebelumnya, pasangan Flaming Sun datang mencariku. Mereka bilang mereka ingin aku membubarkan desa yang telah kubangun dengan susah payah, dan mereka ingin aku bersujud dan mengakui kesalahanku. Setelah aku membunuh mereka, aku merasa bahwa iblis yang menyenangkan sekte seharusnya tidak ada dalam situasi tanpa harapan seperti ini. Itu sebabnya saya datang ke sini hari ini untuk membereskannya. Oh benar, pasangan itu mengatakan bahwa saudara Han dan yang lainnya mungkin ingin memberitahukan sesuatu kepada saya. Saya mendengarkan ketika saya selesai dengan masalah ini. Ningki tersenyum. Kedua leluhur benar-benar mati di tanganmu. Kedua tujuh pencipta kesengsaraan dari Joyful Demon Sek berseru. Para pembudidaya yang berdiri di belakang mereka sudah mengetahuinya, tetapi mereka masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka ketika mendengar Ningki mengakuinya. Flaming Sun dan Shaimun benar-benar mati di tangan saudara Ning. Han Jian tersenyum. Tentu saja itu benar. Apakah Anda tidak melihat perubahan pada peringkat kekuatan tempur? Ningki tersenyum. Orang tua itu bersikap bodoh sejak awal. Dia ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Jika lelaki tua itu benar-benar ingin melindungi sekte iblis kegembiraan, dia tidak akan keberatan menyinggung sekte iblis sembilan kata. Aku melihatnya, tapi, aku hanya sedikit terkejut. Han Jian terkekeh saat sedikit ketakutan melintas di matanya. Dermawan Ning, apakah kakak muda Samsara juga mati di tanganmu? Sakyat kecerobohan tiba-tiba bertanya. Sakyat Samsara, dia memang, mati. Ningki menganggup dengan tenang. Sudah kuduga, terima kasih telah mengatakan yang sebenarnya kepada kami. Sakyat tanpa pemikiran menganggup dan pergi tanpa ragu-ragu. Han Jian dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dalam hati. Biksu tua ini sangat pemalu. Saudara Han, bisakah kamu minggir sekarang? Ningki terkekeh. Para penggarap sekte iblis gembira, termasuk dua pencipta tujuh kesengsaraan, tanpa sadar melihat aliran dingin setelah mendengar kata-kata Ningki. Jika Han Jian dan yang lainnya tidak melindungi mereka hari ini, mereka mungkin akan mati di tangan orang ini. Saudara Ning, karena pasangan Flaming Sun telah meninggal, kelompok penggarap sekte iblis yang menyenangkan ini tidak bisa lagi menjadi ancaman bagimu. Mengapa kamu tidak memberiku muka dan membiarkan mereka pergi? Han Jian berkata sambil tersenyum. Wajah ini, aku tidak bisa memberikannya padamu. Ningki tersenyum. Ekspresi Han Jian berubah, dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Pada saat ini, kedua leluhur sekte pertempuran saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata kepada Ningbaixuan, Ningbaixuan, meskipun Anda membunuh pasangan Flaming Sun, dengan kami bersepuluh bekerja sama, kecuali Anda dapat memanggil beberapa keberadaan yang berada di peringkat 50 teratas peringkat kekuatan tempur, Anda tidak akan bisa keluar dari pasar lembah tujuh sekte hari ini. Jika memungkinkan untuk melepaskan orang, seseorang harus mengampuni mereka. Itu hanya dua pencipta tujuh kesengsaraan dan selusin pencipta enam kesengsaraan, tidak apa-apa membiarkan mereka pergi, tapi mengapa membunuh mereka semua. Kalau begitu, sekte pertempuranmu melindungi mereka. Ningki memandang ke pihak lain dan berkata sambil tersenyum. Bukan hanya sekte pertempuran, sekte in yang ku juga melindungi mereka. Dan sekte reinkarnasi enam jalanku. Karena semua orang bersatu, sekte iblis mentalku juga akan bergabung. Saudara Ning, jangan mempersulit kami. Hanjian memandang Ningki dan sudut bibirnya melengkung. Para penggarap Delightful Demon Sek menghela nafas lega. Kedua tujuh pencipta kesengsaraan menatap Ningki dengan sedikit rasa puas diri di mata mereka. Selain kuil kuno sembilan pantasem, lima sekte lainnya telah menyatakan bahwa mereka akan melindungi sekte iblis yang menyenangkan. Sepertinya rumor itu benar, mereka masih bersatu dalam situasi putus asa ini. Tapi apa yang terjadi dengan sembilan pantasem kuno? Kuil, sebagai biksu, Sakyamuni Samsara mati di tangan pihak lain. Beraninya mereka melarikan diri. Banyak kultifator berpikir keras ketika melihat ini. Anak ini benar-benar sombong. Leluhur Hanjian mencoba membujuknya lagi dan lagi, tapi dia tidak memberinya wajah apapun dan tidak mundur. Sekarang dia hanya bisa pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Para murid dari berbagai sekte memandang Ningki dengan sedikit ejekan. Dengan kekuatan tempur dan identitas Ningki, kemanapun dia pergi, semua orang harus menghormatinya. Tapi ini adalah lembah tujuh sekte, dan ada lebih dari sepuluh orang yang berada di peringkat lima puluh teratas dalam daftar kekuatan tempur. Bahkan jika ahli lain dalam daftar kekuatan tempur datang ke sini, mereka harus berhati-hati. Kalau tidak, siapa yang bisa menghentikan selusin pencipta delapan kesengsaraan? Jika itu masalahnya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ningki tersenyum. Hanjian tiba-tiba merasa ada yang salah dengan senyuman itu. Dia berbalik dan melihat Ningki berjalan melewati kelompok penggarap sekte setan gembira. Dia berjalan menuju kultifator terakhir dan berhenti. Teknik gerakan yang sangat cepat. Sepotong keterkejutan melintas di mata Hanjian dan yang lainnya. Sebelumnya, pihak lain telah berdiri di samping mereka. Selanjutnya, posisi mereka berdiri kebetulan mengelilingi Ningki. Logikanya, jika Ningki melakukan gerakan aneh, mereka akan langsung bereaksi. Namun kenyataan membuktikan bahwa mereka sebenarnya tidak mampu menangkap pergerakan pihak lain. Detik berikutnya, ratusan kepala jatuh ke tanah. Mayat tanpa kepala memuntahkan darah, termasuk dua pencipta tujuh kesengsaraan. Setelah darah jatuh ke tanah, berkumpul di sungai dan menyebar ke segala arah. Dada-dada. Pembudidaya sekte iblis yang menyenangkan yang berdiri di samping Ningki berdiri di tempat dengan ngeri. Tubuhnya gemetar dan giginya bergemeletuk. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia mendapati tubuhnya tidak bisa bergerak. Hai. Para penggarap di pasar lembah tujuh sekte, terlepas dari apakah mereka berasal dari tujuh sekte atau orang luar, ketika mereka melihat ratusan ahli dari sekte setan gembira dipenggal dalam sekejap, mereka semua tersentak kaget. Seberapa cepat seseorang harus bergerak di depan leluhur frigit krik dan yang lainnya, membuat mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Wuss. Sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dan melarikan diri ke segala arah. Mereka yang dipenggal oleh Ningki adalah para elit dari sekte iblis yang menyenangkan. Selain ratusan orang ini, ada banyak pembudidaya sekte setan menyenangkan yang tersebar di pasar. Setelah menyaksikan pemandangan ini, mau tak mau mereka merasa ketakutan dan tanpa sadar ingin melarikan diri. Namun kebanyakan dari mereka memaksakan diri untuk tenang dan tidak berani bergerak. Mereka menggantungkan harapan mereka pada leluhur Hanjian dan yang lainnya. Cahaya pedang melintas. Puff puff puff. Lusinan sosok yang melarikan diri jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Kepala di leher mereka telah hilang. Potongannya sangat rapi. Pergi, tekan anak ini. Seribu tujuh ratus lima puluh tujuh. Orang ini. Wajah Hanjian menjadi semakin jelek. Sepuluh dari mereka tidak bisa menghentikan Ningki membantai para penggarap sekte iblis gembira. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, semua penggarap sekte iblis gembira di pasar telah mati. Ningki sedang terbang menuju puncak gunung tempat sekte iblis gembira berada. Saya tidak percaya. Mati. Salah satu leluhur dari sekte pertempuran meraung dan meninju punggung Ningki. Di saat yang sama, tubuhnya diselimuti oleh cahaya biru. Kispiritual di sekitarnya melonjak ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan mengerikan yang keluar dari tinjunya. Ekspresi setiap orang sedikit berubah dan menjadi semakin tidak sedap dipandang. Jika mereka menggunakan kekuatan ilahi mereka sekarang, mereka akan memiliki lebih sedikit kultifator yang benar-benar dapat berpartisipasi dalam pertempuran ketika tiba waktunya untuk pertaruhan besar. Mengganggu. Ningki memukul dengan backhand. Ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan muncul dari langit. Semua orang merasakan hembusan angin menyapu mereka. Gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang menyapu seluruh tubuh mereka. Beberapa pencipta dengan budidaya lebih rendah bahkan terluka ringan dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Pasar terkena dampak gelombang kejut tersebut. Rumah dan kiosk semuanya hancur berkeping-keping. Seolah-olah angin kencang tingkat bencana telah lewat. Ledakan. Ledakan keras lainnya terdengar. Puncak gunung dikejauhan diselimuti debu. Ketika debu meredah, semua orang menemukan bahwa puncak gunung telah menghilang. Jika dilihat lebih dekat, sosok patriark dari sekte pertempuran tidak terlihat dimanapun. Hanya, sebuah pukulan. Han Jian dan yang lainnya yang hendak terus menyerang Ningki menghentikan langkah mereka dan menatap gunung yang menghilang dikejauhan dengan mulut ternganga. Mereka kemudian menatap Ningki dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Sebelumnya, Ningki belum pernah bertarung langsung dengan mereka. Dia hanya mengandalkan gerakan tubuhnya yang tidak dapat diprediksi untuk membunuh para penggarap sekte iblis yang menyenangkan. Tapi sekarang, satu-satunya pukulan yang dia keluarkan telah membuat patriark sekte pertempuran terbang dengan satu pukulan. Patriark dari sekte pertempuran yang telah menggunakan kekuatan sucinya untuk menghidupi dirinya sendiri. Kekuatan semacam ini telah melampaui imajinasi mereka. Saudaraku, Saudara Ning, kamu. Han Jian tersenyum pahit dan menatap Ningki. Ningki mengabaikan mereka dan menatap dengan dingin ke puncak gunung tempat sekte setan gembira berada. Tiba-tiba, dia mengangkat kakinya dan menghentakkannya pelan. Kaki raksasa yang terkondensasi dari Immortal Ki muncul di puncak gunung dan menginjak puncak gunung dengan ledakan keras. Pada saat ini, puncak gunung bersinar dengan cahaya kemasan seolah-olah itu adalah semacam formasi pelindung. Namun di depan kaki raksasa itu, ia rapuh seperti selembar kertas dan langsung hancur. Tidak. Di puncak gunung, semua penggarap sekte iblis yang menyenangkan berkumpul dan melihat ke arah kaki raksasa yang turun di atas kepala mereka. Mereka meraung putus asa. Mereka berpikir bahwa formasi pelindung mungkin dapat menghentikan lawan untuk sementara waktu, sehingga leluhur aliran dingin dan yang lainnya dapat membantu, tetapi mereka tidak menyangka cara Ningki begitu menakutkan. Formasi pelindung mereka bahkan tidak bisa memberi mereka waktu. Bang. Di bawah pengawasan orang banyak, puncak gunung besar itu langsung diinjak-injak menjadi abu oleh kaki Ningki. Bahkan seekor serangga pun tidak akan mampu bertahan. Kekuatan sekte iblis yang menyenangkan dalam situasi kematian yang menyedihkan telah hancur total. Hanya beberapa orang yang tersesat yang lolos karena mereka tidak berada di lembah tujuh sekte. Para penggarap di lembah tujuh sekte melihat pemandangan itu dengan kaget. Para kultifator dari dunia luar baik-baik saja, karena mereka telah melihat banyak kejadian seperti ini. Tetapi para pembudidaya dari enam sekte lainnya, terlepas dari budidaya mereka, sangat ketakutan saat ini, karena sekte iblis yang menyenangkan, yang sama terkenalnya dengan sekte mereka, telah dimusnahkan. Setelah melakukan semua ini, Ningki perlahan berbalik dan melirik Hanjian dan yang lainnya. Ketika Hanjian dan yang lainnya bertemu dengan tatapan Ningki, mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka. Mulai sekarang, saya tidak akan membiarkan para penggarap dari sekte setan yang menyenangkan masuk ke dalam situasi kematian yang menyedihkan. Saya akan membunuh setiap kultifator yang saya lihat. Saya akan membunuh siapapun yang berani melindungi sekte setan yang menyenangkan. Jika ada yang melihat akultifator dari Delightful Demon Sek, kamu dapat mengambil kepala mereka dan memberikannya kepadaku sebagai hadiah, atau mengirim pesan ke Cloud Reasing Village. Aku, Ningbei Xuan, tidak akan menganiaya kamu. Meskipun suara Ningki tidak keras, suara itu menyebar ke seluruh tujuh lembah sekte di bawah pengaruh Ki Abadi. Bahkan mereka yang berada ribuan mil jauhnya dari tujuh lembah sekte dapat mendengar suara Ningki. Beberapa pembudidaya yang sedang berkultifasi di alam liar mendengar ini dan memandang ke arah lembah tujuh sekte dengan kaget. Ningbei Xuan, bukankah menurutmu ini terlalu berlebihan? Meskipun Anda membunuh semua pembudidaya dari sekte iblis yang menyenangkan di sini hari ini, itu hanyalah situasi kematian yang menyedihkan. Jika yang mulia iblis yang menyenangkan mengetahui apa yang Anda lakukan hari ini, dia tidak akan melepaskan Anda. Nenek moyang perempuan dari sekte Yin yang mengerutkan kening dan menatap Ningki. Yang dia maksud adalah Ningki menindas yang lemah, dan jika dia pergi ke dunia luar, dia akan ditekan oleh sekte iblis yang menyenangkan. Yang mulia iblis yang menyenangkan. Apakah dia sangat kuat? Salah satu dari lima kemuliaan Yuan akan mampu mengalahkannya dengan mudah, bukan? Ningki tersenyum tipis. Orang ini sebenarnya menganggap dirinya sebagai eksistensi seperti lima kemuliaan Yuan. Sombong sekali. Setiap orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka dan pemikiran yang berbeda. Namun, meskipun mereka merasa Ningki sombong, banyak kultifator yang secara samar-samar merasa bahwa kata-kata Ningki bukannya tidak berdasar. Baiklah. Hanjian buru-buru angkat bicara ketika dia melihat leluhur tua sekte Yin yang hendak berbicara lagi. Dia kemudian tersenyum pada Ningki dan berkata, Saudara Ning, karena kamu sudah melampiaskan amarahmu, mengapa kita tidak duduk dan membicarakan taruhannya? Bertaruh. Saya tidak tertarik. Mengapa kalian semua tiba-tiba berhenti setelah mencoba melindungi para penggarap sekte Iblis yang menyenangkan? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Hanjian sedikit berubah dan sedikit kemarahan muncul di hatinya. Di saat yang sama, dia merasa sedikit menyesal. Jika dia tahu bahwa dia tidak bisa melindungi sekte Iblis yang menyenangkan, dia akan membiarkan pihak lain melakukan apapun yang dia inginkan. Pihak lain pasti menyimpan dendam terhadap mereka karena ikut campur dan bahkan tidak mau duduk dan membicarakan taruhannya. Leluhur tua sekte pertempuran, yang dikirim terbang oleh Ningki, memandang Ningki dengan rasa takut yang masih ada. Tinjumu sangat keras. Aku bukan tandinganmu. Bahkan para penggarap sekte pertempuran telah mengakui bahwa mereka bukan tandingan Ningki. Bagaimana orang lain berani mengambil risiko dibunuh oleh Ningki lagi? Kamu cukup jujur. Ningki melirik ke pihak lain dan menyeringai. Bagaimana dengan ini? Saya ketakutan ketika Anda bergabung untuk menghadapi saya sekarang. Untuk menebus kerusakan mental yang saya derita, kalian dapat berdiskusi di antara kalian sendiri. Saya ingin melihat sumber daya budidaya yang cukup dalam tiga hari. Jika tidak, kamu akan berakhir seperti sekte Iblis yang menyenangkan. Ayolah, itu saja. Apakah kamu marah? Cepat pukul aku. Ekspresi Hanjian dan yang lainnya menjadi sangat jelek dan ada kemarahan yang tidak bisa disembunyikan di mata mereka. Namun, setelah beberapa saat, mereka saling memandang dan berkata kepada Ningki, Baiklah. 1758 Sementara Ningki sedang menunggu Hanjian dan yang lainnya untuk mengkompensasi kerusakan mental, dia berkeliaran di sekitar pasar 7 sekte lembah. Kadang-kadang, dia melihat beberapa benda berdebu. Harganya jelas lebih rendah dari nilai sebenarnya. Namun, barang-barang ini tidak berguna bagi Ningki saat ini, jadi dia tentu saja tidak akan membelinya. Ning senior sepertinya telah melihat pedang kecil itu selama dua napas lagi. Seorang kultifator yang cerdas membeli pedang kecil dari pemilik kios sebelum yang lain sempat bereaksi. Pemilik kios hanya bereaksi setelah beberapa tarikan napas. Tampaknya senior Ningbaixuan memandangnya beberapa kali lagi. Mungkinkah dia sedang melihat pedang kecil itu? Setelah sadar kembali, pemilik kios diliputi penyesalan. Untuk dapat menarik perhatian dari keberadaan menakutkan yang berada di peringkat ke-9 dalam peringkat kekuatan tempur, nilai pedang kecil itu setidaknya harus 100 kali lebih tinggi. Para penggarap di pasar menyaksikan bagaimana Ningki menghancurkan sekte iblis kegembiraan dengan satu tendangan. Oleh karena itu, setiap kali Ningki lewat, mereka dengan hormat akan berdiri di samping, membuat jalan yang semula ramai menjadi lebih luas. Banyak kultifator tanpa sadar mengikuti Ningki dengan sedikit keraguan di wajah mereka. Ning senior, apakah kamu menerima murid? Seorang kultifator muda mengumpulkan keberaniannya dan berjalan di depan Ningki. Ningki kebetulan sedang berbelanja di depan kios aksesori. Mata pemilik kios dipenuhi ekstasi. Jika Ningki membeli beberapa barang darinya, dia akan bisa menyombongkannya di luar. Dia yakin dengan ini, musuh sebelumnya tidak akan berani menyentuhnya dengan mudah. Orang ini sangat berani. Kerumunan menghela nafas dalam hati mereka. Namun banyak kultifator yang memiliki sedikit antisipasi di mata mereka. Sebenarnya, bukankah mereka mengikuti Ningki dengan niat yang sama? Namun, mereka tidak seberani kultifator muda di depan mereka. Mereka tidak terlalu mengetahui temperamen Ningki. Menilai dari bagaimana Ningki membunuh para penggarap sekte setan gembira, dia pasti seorang penggarap yang sangat kejam. Lagipula, selain sembilan pencipta kesengsaraan, mereka benar-benar tidak bisa memikirkan kultifator lain yang tidak takut pada Joyful Demon Exalt. Bos, bantu aku menyelesaikan semua ini. Ningki memilih lebih dari sepuluh aksesoris. Meskipun bahan dari aksesoris ini bukan yang terbaik dan paling banyak hanya bisa dianggap sebagai artefak roh tingkat rendah, desainnya cukup unik. Ningki berencana membelinya untuk selir suci langit dingin dan yang lainnya. Baiklah. Pemilik kios dengan cepat menganggup dan dengan hormat membungkusnya untuk Ningki. Berapa harganya? Ningki tertawa. Senior Ning pasti bercanda. Bagaimana aku bisa mengambil uangmu untuk hal sekecil itu? Ini hadiah dariku, hadiah dariku. Kata pemilik warung sambil tersenyum tersanjung. Auranya hanya milik pencipta kesengsaraan pertama. Menghadapi eksistensi seperti Ningki yang bahkan bisa mengirim pencipta kesengsaraan ke-8 terbang dengan satu pukulan, dia tidak menginginkan apapun selain berlutut dan menjilatnya. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu pikir aku membutuhkan uangmu? Simpan pil ini dengan baik. Ningki tersenyum dan dengan santai melemparkan botol porselen ke pemilik kios. Ketika pemilik kios melihat ini, dia menunjukkan senyuman malu dan sedikit kekecewaan muncul di kedalaman matanya. Kamu ingin menganggapku sebagai tuanmu? Mata Ningki tertuju pada kultifator muda itu setelah dia memasukkan perhiasan itu ke dalam tas spasialnya. Ya, kultifator muda itu memandang Ningki dengan penuh harap. Saya tidak lagi menerima murid. Ningki tersenyum. Kultifator muda ini adalah pencipta kesengsaraan ke-3. Dengan kekuatan tempurnya, dia seharusnya bisa menjadi dewa yang sempurna di dunia luar. Misalnya, dewa rusa yang sempurna seharusnya tidak bisa menandingi kultifator muda ini. Ningki harus menghormati keberadaan seperti itu di masa lalu, tapi sekarang dia ingin menjadikannya sebagai tuannya. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Jika bukan karena keberadaan sistem, bahkan jika dia memiliki garis keturunan dewa di tubuhnya, dia mungkin sudah mati karena usia tua di Kekaisaran Kintang. Jadi begitu. Kultifator muda itu menundukkan kepalanya dengan kecewa. Dia kemudian menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan hendak berbalik dan pergi. Para pembudidaya lainnya juga sangat kecewa. Tetapi. Tapi apa? Pemuda itu berbalik karena terkejut. Sepertinya masih ada peluang untuk membalikkan keadaan. Cloud Reasing Village sedang merekrut banyak penduduk desa. Jika kamu tertarik, kamu bisa datang. Ningki tersenyum. Desa meningkatnya awan. Aku akan mengingatnya. Terima kasih, Senior Ning. Pria muda itu menganggup kegirangan. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi bawahan Ningki, dia telah mendengar dari Ningki bahwa desa Cloud Reasing didirikan olehnya. Jika dia bisa menjadi penduduk desa Cloud Reasing, bukankah itu sama dengan menjadi bawahan Ningki? Di masa depan, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menerima ajaran Ningki. Setelah mendapat petunjuk dari Ningki, kultifator muda itu segera berangkat. Ning Senior, bisakah kita pergi ke desa Cloud Reasing? Melihat kultifator muda itu pergi, kultifator lainnya bertanya dengan tidak sabar. Selama kalian tulus bergabung dengan Cloud Reasing Village, kalian semua boleh pergi. Namun, aku akan jujur dulu. Bergabung dengan Cloud Reasing Village berarti melawan Delightful Demon Sek. Apakah kalian takut? Ningki tersenyum. Tidak. Seorang kultifator tiba-tiba berbicara dengan kilatan kegembiraan di matanya. Para penggarap sekte iblis gembira selalu sombong dan angkuh. Ketika mereka melihat pria tampan atau wanita cantik, mereka akan menggunakan segala macam metode untuk mengelabui mereka agar menjadi kuali. Sekte seperti itu seharusnya sudah dihancurkan sejak lama. Itu benar. Banyak kultifator yang hadir sudah lama merasa tidak puas dengan sekte iblis yang menyenangkan. Dengan kultifator yang memimpin, ratusan kultifator segera merespons. Para pembudidaya dari enam sekte yang berdiri jauh, tidak berani terlalu dekat dengan Ningki, memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Namun, mereka tidak berani menegurnya. Jika kamu tidak takut, silakan saja. Saat kamu sampai di desa Cloud Rising, katakan saja pada mereka bahwa aku memintamu untuk datang dan mendaftar. Ningki tersenyum. Terima kasih, Senior Ning. Terima kasih, Kepala Desa. Beberapa petani telah memperlakukan Ningki sebagai Kepala Desa. Dalam sekejap, lebih dari separuh kultifator yang mengikuti Ningki pergi. Sisanya ragu-ragu dan akhirnya memilih menyerah. Mereka ingin meninggalkan tempat berbahaya ini dan kembali ke dunia luar setelah mendapatkan manfaat yang cukup. Mereka tidak berani menyinggung sekte iblis yang menyenangkan. Sekte iblis menyenangkan yang sebenarnya sangat menakutkan. Mereka memiliki murid di 300 dinasti surgawi. Apa yang mereka tunjukkan dalam Desper of Deat hanyalah puncak gunung es. Saudara muda siao, apakah tingkat kultifasi Ningbeik Suan benar-benar lebih rendah daripada tingkat kultifasimu beberapa ribu tahun yang lalu? Di sudut, lusinan murid dari enam sekte berdiri bersama dan diam-diam mengukur Ningki. Ada banyak wajah familiar di antara mereka, seperti Fuji, Zandong Lai, Duan Mucong, Yu Feng, dan Xiao Huye. Itu benar. Xiao Huye menganggup dengan sedikit penyesalan di hatinya. Jika dia berteman dengan Ningki di eliksir vein milik Muye, dia akan memiliki satu orang lagi yang luar biasa di antara teman-temannya sekarang. Memikirkan Sen Bai yang berdiri bersama Ningki saat itu, Xiao Huye sedikit iri. Sayang sekali. Jika sekte iblis yang menyenangkan memutuskan untuk membunuhnya saat itu, tidak akan ada banyak masalah di kemudian hari. 1759. Han Jian dan yang lainnya duduk di aula besar. Sakya kecerobohan juga dipanggil. Dia menutup matanya dan pura-pura tidur. Suasana di aula agak berat. Setelah beberapa saat, Han Jian mengeluarkan cincin interspatial dan berkata dengan tenang, ini adalah sumber daya budidaya yang disediakan oleh sembilan netherward demon sek kami, dari obat mujarab tingkat pertama hingga tingkat ke-8. Ini setara dengan 50 tahun pendapatan sekte kami di alam kematian. Dia bahkan mengeluarkan ramuan tingkat ke-8. Ekspresi semua orang berubah menjadi jelek. Han Jian, orang ini hanya mencoba memeras kita. Bukankah cukup dengan ramuan tingkat pertama hingga ke-7? Bagi kami, pil obat tahap ke-8 tidak muncul begitu saja. Dalam pertaruhan besar terakhir, kami, batu ilahi kebuntuan, kalah, dan pada akhirnya, batu ilahi alam yang tidak dapat dilewati masing-masing menganugerahkan pil obat tahap ke-8, sementara orang-orang dari alam yang tidak dapat dilewati guntur dan alam yang tidak dapat dilewati repositori dao masing-masing menerima tiga pil obat tahap ke-8. Jangan bilang padaku bahwa kamu juga menempatkan pil obat tahap ke-8 yang diberikan oleh batu ilahi alam yang tidak dapat dilewati ke dalam cincin alam semestamu. Nenek moyang perempuan dari sekte Yin yang mengerutkan kening. Nenek Long, kamu salah. Tidakkah kamu menyadari kekecewaan di mata Ning Beixuan ketika kita setuju untuk memberikan kompensasi padanya? Ekspresi Han Jian serius. Ini. Semua orang mengingatnya dengan cermat, dan ekspresi mereka berubah. Nenek Long menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, dia ingin kita menolak, lalu membunuh kita semua. Meski dia sangat kuat, meski Sakya Tauhlesnis tidak mengambil tindakan, kita bersepuluh pasti tak terkalahkan, bukan? Amitaba. Sakya kecerobohan membuka matanya dan melirik ke arah Nenek Long. Nenek Long, meskipun aku mengambil tindakan, aku bukan tandingan orang ini. Grandmaster, Anda tidak berniat membalas dendam pada Sakya Samsara sejak awal. Apakah Anda mengetahui latar belakang orang ini? Han Jian sedikit tertegun, dan pandangannya tertuju pada Sakya yang tidak berpikir. Saya tidak bisa melihat latar belakang Ning Beixuan, tapi saya ingat bahwa setiap beberapa tahun, akan ada keajaiban yang bisa bertarung di atas levelnya di daratan tengah. Saya pikir orang ini harus menjadi keajaiban generasi ini. Apakah Anda lupa apa tujuan akhir dari keajaiban itu? Hai. Semua orang menghirup udara dingin dan saling memandang. Nenek Long berkata dengan bingung, maksudmu anak ini akan mampu bersaing dengan Kaisar Langit Daoyan di masa depan? Jika dia tidak mati, bukan tidak mungkin dia bisa berkultivasi selama puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Putra surga yang begitu sombong biasanya memiliki banyak pertemuan kebetulan dan berbagai kartu truf. Jika kita benar-benar melawannya, kita mungkin tidak akan bisa menang meskipun jumlah orang kita dua kali lipat. Karena kita akan mati, kenapa kita begitu bodoh menyerangnya lagi? Sakyat kecerobohan berkata dengan enteng. Grandmaster, kaulah yang melihat semuanya dengan jelas. Terlepas dari apakah tebakan Sakyat yang tak berpikir itu benar atau tidak, semua orang mulai mempercayainya. Menilai dari aura pihak lain, dia hanyalah pencipta lima kesengsaraan, namun kecakapan bertarungnya sudah begitu kuat. Dia tidak bisa diukur dengan akal sehat. Saya percaya bahwa semua orang telah mengirim orang ke dunia luar untuk menyebarkan berita. Namun, tampaknya ada keributan di dunia luar beberapa waktu yang lalu. Saya mendengar bahwa mayat raja telah muncul dan budidayanya sebanding dengan lima yang mulia yuan. Sekarang, banyak dinasti surgawi telah jatuh ke tangannya. Bahkan master sekte kita, sembilan yang mulia iblis dunia bawah, tampaknya telah terluka olehnya. Di masa-masa sulit seperti ini, aku khawatir para petinggi tidak akan bisa menyanyiakan upaya apapun untuk menangani anak ini. Jika anak ini tidak meninggalkan kebuntuan, bahkan Kaisar Langit Daoyan pun tidak akan bisa untuk melakukan apapun padanya. Masalah ini terlalu jauh dari kita. Yang paling penting sekarang adalah menstabilkan dia. Kebetulan, dengan anak ini dalam pertaruhan besar ini dan pengaturan kita, kita mungkin benar-benar bisa menang. Semuanya, jangan pelit dengan sumber daya budidaya Anda. Selama kita memenangkan pertaruhan besar, batu ilahi kebuntuan akan memberikan kompensasi kepada kita. Kata Han Jian, semua orang mengangguk. Beberapa waktu lalu, mereka juga menerima kabar tersebut melalui berbagai cara. Namun, menurut pendapat mereka, mayat raja cepat atau lambat akan ditindas dan tidak akan menimbulkan banyak masalah. Tiga hari setelah penghancuran sekte iblis gembira, Han Jian dan yang lainnya menemukan Ningki dan menyerahkan sebelas cincin Qian Kun kepadanya dengan hormat. Ningki mengamati cincin Qian Kun dengan kesadaran rohnya dan melirik Han Jian dan yang lainnya. Ada banyak sumber daya budidaya di cincin Qian Kun yang melebihi ekspektasi sebelumnya. Kalau begitu, tidak baik jika membuat keributan. Saat Ningki hendak meninggalkan lembah tujuh sekte, Han Jian melangkah maju sambil tersenyum dan berkata, Saudara Ning, pertaruhan besar ini menyangkut kepentingan semua penggarap di kebuntuan. Saya ingin tahu apakah Saudara Ning dapat mendiskusikannya di detailnya dengan kami. Lagi pula, pertaruhan besar akan dimulai sekitar satu tahun lagi. Pada saat itu, kami semua akan diteleportasi ke Impasse Battlefield. Diteleportasi ke Medan Perang Kebuntuan. Bahkan para penggarap Transendensi akan diteleportasi. Ningki mengerutkan kening. Bukan itu masalahnya. Hanya pencipta kesengsaraan pertama ke atas yang akan dipilih oleh Batu Ilahi Kebuntuan. Han Jian tersenyum. Ayo pergi dan ngobrol. Ningki terdiam beberapa saat lalu mengangguk. Han Jian dan yang lainnya melihat ini dan sedikit kegembiraan muncul di mata mereka. Tidak peduli seberapa besar mereka membenci Ningki, pertaruhan besar itu menyangkut kepentingan mereka. Sebelumnya, semua orang bisa menjadi teman. Terlebih lagi, Ningki hanya membuat mereka kehilangan muka dan membunuh para penggarap Sekte Iblis Gembira. Faktanya, kebencian di antara mereka tidak terlalu dalam. Semua orang datang ke ola utama dari sembilan kata setan Sekte. Ningki secara alami duduk di kursi utama. Han Jian dan yang lainnya dengan sadar duduk di kedua sisi. Setelah percakapan panjang, Ningki mengetahui bahwa pertaruhan besar bergantung pada battle points. Metode penghitungan poin pertempuran mirip dengan poin keberuntungan Ningki. Di medan perang kebuntuan, akan ada peringkat poin pertempuran. Pada saat itu, akan terlihat jelas siapa yang memiliki battle point terbanyak. Di akhir pertempuran, itu akan didasarkan pada jumlah battle point setiap orang. Saudara Ning, beberapa dari kita telah mendapatkan peta formasi kuno. Kami berencana untuk mengatur formasi ini di medan perang kebuntuan untuk melindungi para penggarap biasa itu. Lalu, kita akan keluar dan membunuh dan mendapatkan poin pertempuran. Dengan cara ini, peluang kita kemenangan akan lebih tinggi. Namun, saat menyiapkan formasi, kita membutuhkan cukup pencipta kesengsaraan ke-8. Sekarang Sakaya Samsara dan pasangan Flaming Sun sudah tidak ada lagi, dan 50 eksistensi teratas lainnya pada peringkat kekuatan tempur pada dasarnya adalah ras asing. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Saya khawatir saudara Ning harus mengisi posisi ketiganya. Bagaimana menurut saudara Ning? Han Jian berkata sambil tersenyum. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Ning Ki berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak langsung menyetujui Han Jian. Ekspresi Han Jian dan yang lainnya sedikit berubah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tahukah kamu di mana iblis jahat peringkat 13 dalam peringkat kekuatan tempur sedang berkembang? Ning Ki tiba-tiba berkata. Orang itu, dia sangat misterius. Pada dasarnya, kita tidak melihatnya dalam pertaruhan besar. Jika bukan karena itu, kami tidak akan kalah tersebut. telak di Medan Perang Kebuntuan. 50 peringkat kekuatan tempur teratas dari dua Medan Perang Kebuntuan lainnya sangat bersatu. 1760. Seng Xi Yan. Dengan Nenek Long yang memimpin, para penggarap lainnya juga mulai mengeluh tentang para penggarap yang berada di 50 besar peringkat kekuatan. Selain tujuh sekte besar dan beberapa orang, para pembudidaya lainnya tidak muncul atau tidak berkontribusi sama sekali dalam perang. Jika perang perjudian besar berkaitan dengan kepentingan semua penggarap di tanah kematian, bagaimana mungkin mereka tidak muncul? Ning Ki sedikit mengernyit. Setelah beberapa lama, Han Xi Yan tertawa getir dan berkata, Saudara Ning, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Pada tahun-tahun awal, mereka sebenarnya telah berusaha keras, dan bahkan ada banyak kultifator yang mati di tangan. Dari para ahli dari dua alam putus asa lainnya. Pada akhirnya, kami dikalahkan di alam kematian putus asa. Seiring berjalannya waktu, selain kami dari tujuh sekte besar dan beberapa kultifator yang akan berusaha keras dalam pencapaian besar perang judi, para penggarap itu menjadi lebih pintar. Karena kita selalu kalah, lebih baik mereka tidak menunjukkan diri dan menghindari risiko kematian. Kamu selalu kalah. Ning Ki memandang Han Xi Yan dan yang lainnya dengan ekspresi aneh. Mungkinkah kelompok orang ini jauh lebih lemah dibandingkan para ahli dari dua ekstrim besar lainnya? Han Xi Yan tampaknya telah memahami sesuatu dari tatapan Ning Ki, jadi dia berkata lagi, Kaisar Guntur, yang menempati peringkat pertama dalam daftar kekuatan tempur alam putus asa Guntur, adalah murid pribadi mayat iblis kemuliaan Yuan. Dia sudah berada di peringkat delapan pencipta kesengsaraan puluhan ribu tahun yang lalu. Selama pertarungan perjudian besar-besaran, dia sendirian mengalahkan kita dan memaksa kita melarikan diri. Selain itu, Daois kesempurnaan abadi yang tersembunyi dari alam putus asa dalam kitab suci Dao juga bukan masalah kecil. Dia punya garis keturunan langsung dari kemuliaan Yuan Gu Surgawi dan memiliki teknik Gu yang tak terduga. Dia bahkan bisa melawan Kaisar Guntur hingga seri. Selama kedua orang ini hadir, mereka akan mampu menekan alam kematian yang putus asa. Kaisar Guntur, pendeta dewa tersembunyi, orang yang berada di peringkat pertama dalam peringkat kekuatan tempur alam kematian yang putus asa bukanlah tandingan mereka. Ning Ki berkata dengan ringan. Saudara Ning, yang kamu maksud adalah Santo Yan, kan? Meskipun ada rumor bahwa dia secara pribadi diasu oleh Kaisar Langit Dao Yan dan memiliki bakat yang menantang surga, dia baru berkultivasi selama beberapa ribu tahun. Namun, ini hanya rumor. Kami tidak tahu secara spesifik. Saint Yan pernah bertarung dengan Kaisar Guntur dan dikalahkan dalam waktu kurang dari seratus gerakan. Jika bukan karena Kaisar Guntur takut dengan latar belakangnya, saya khawatir bahwa Saint Yan akan mati dalam pertaruhan itu. Kata Han Jian. Dan hanya beberapa ribu tahun, jika ini benar, maka saya kebetulan berada di bumi ketika orang ini sedang berkultivasi. Mata Ning Ki bergerak sedikit. Selama itu berhubungan dengan Kaisar Langit Dao Yan, dia akan memperhatikannya. Jika ada kesempatan, dia ingin bertemu dengan putra suci Yan ini. Ning Ki kurang lebih memahami apa yang perlu dia ketahui, jadi dia terus bertanya, apakah ada yang tahu di mana iblis itu berada? Tatapan Ning Ki menyapu kerumunan dan akhirnya tertuju pada Nenek Long. Nenek Long, kamu pasti tahu keberadaan di Menye, kan? Benar, aku tahu di mana orang ini. Nenek Long mengakuinya dengan jujur. Ning Ki menatapnya sambil tersenyum. Satu pil obat tingkat delapan, dan aku akan memberitahumu keberadaannya. Ini perdagangan yang adil. Nenek Long melanjutkan. Nenek Long, kamu. Pandangan semua orang tertuju pada Nenek Long, dan mereka langsung merasa sedikit tidak puas. Dia jelas tahu bahwa orang di depannya ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng, tapi dia masih bersikeras memberinya kesempatan untuk bertindak. Kesepakatan. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Ekspresi semua orang agak aneh. Mereka tidak menyangka Ning Ki akan menyetujuinya dengan tegas. Ning Ki mengambil pil obat tingkat delapan dari, kompensasi kerusakan mental, dan menyerahkannya kepada Nenek Long. Bibir Nenek Long bergerak sedikit, mungkin memberitahu Ning Ki tentang keberadaan di Menye. Lalu, Ning Ki bangkit dan pergi. Nenek Long, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa dia tidak akan bertarung langsung dengan kami, melainkan memberi mu pil obat tingkat delapan. Sakya kecerobohan memandang Nenek Long dengan dingin. Nenek Long mencibir dan menyingkirkan ramuan peringkat delapan. Dia kemudian meliriknya dengan jijik dan berkata dengan lemah, Meskipun saya tidak mengenal anak laki-laki ini, saya menemukan bahwa dia adalah orang yang mematuhi aturan. Jika Anda tidak memprovokasi dia, dia tidak akan memprovokasi Anda. Dari petunjuk yang kami temukan di aliran dingin, kita dapat menyimpulkan ini. Dari awal hingga akhir, kata-kata saya sangat kasar, tetapi saya tidak mempermalukannya. Saya tidak menghinanya. Apakah Anda melihat dia menyerang saya? Jadi begitu. Mata semua orang bersinar dengan sedikit pemahaman. Amitabah. Sakya kecerobohan menatap Nenek Long dalam-dalam, lalu bangkit dan pergi. Wanita tua ini jauh lebih canggih dari yang dia kira. Kata-kata provokatif sebelumnya sebenarnya adalah ujian diam-diam terhadap temperamen pihak lain. Itu benar. Jika orang ini tidak mematuhi aturan, dia mungkin telah menyerang kita sebelumnya. Dibandingkan dengan San Yan, menurutmu apakah kekuatan bertarungnya? Han Yan memandang semua orang. Mungkin tidak jauh berbeda, mungkin sedikit lebih kuat, tapi jangan lupa bahwa dia hanyalah ahli penciptaan lima bencana. San Yan sudah menjadi ahli penciptaan delapan bencana seperti Anda dan saya. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah dia benar-benar baru berkultivasi selama beberapa ribu tahun. Dia bahkan mungkin lebih tua dari Anda dan saya, tapi saya yakin jika dia menerobos ke delapan pencipta bencana, kekuatan tempurnya. Tidak akan ada bandingannya. Nenek Long tersenyum dan bangkit untuk pergi. Orang-orang yang tersisa saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Wilayah alam keputusasaan kematian sangat luas. Tujuh sekte dan lembah yang menempati puluhan pegunungan hanyalah sebuah titik kecil di peta. Oleh karena itu, alam keputusasaan kematian dibagi menjadi enam wilayah, yaitu wilayah surga, wilayah misterius, wilayah asing, wilayah biasa, wilayah jahat, dan wilayah naga. Desa Klaut Rising Ningki dan pasar yang pernah dia kunjungi sebelumnya semuanya berada di wilayah langit. Tempat yang dia tuju sekarang adalah wilayah naga. Nenek Long berkata bahwa beberapa tahun yang lalu, dia melihat iblis di wilayah naga. Dia sepertinya sedang mengumpulkan esensi darah klan naga dan bersiap untuk mengembangkan beberapa teknik jahat. Secara logika, hanya dalam beberapa tahun, iblis seharusnya tidak meninggalkan wilayah naga. Oleh karena itu, selama Ningki bergegas ke wilayah naga, dia akan memiliki kesempatan untuk melihat iblis. Sepuluh hari kemudian, Ningki melihat semakin banyak pembudidaya klan naga, sedangkan pembudidaya klan manusia dan klan asing jauh lebih sedikit. Mereka pasti sudah memasuki wilayah naga. Swosh, swosh, swosh. Beberapa sosok melewati Ningki dan terbang menuju kota besar di kejauhan. Mereka semua adalah kultifator klan naga. Tiba-tiba, sekelompok pembudidaya klan naga berhenti dan berbalik untuk melihat Ningki. Pembudidaya klan manusia. Aku tidak percaya masih ada kultifator klan manusia yang berani masuk ke wilayah naga. Mereka benar-benar tidak ingin hidup. Saudaraku, ayo kita tekan dia bersama-sama dan bawa dia ke kota danau naga untuk ditukar dengan poin kontribusi. Kultifator klan naga dengan aura terkuat memandang Ningki dan tertawa dingin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.